Dari jalur hijau, taman dan tempat umum. Sebang Pak ya, sepanjang jalur. Tuh, tahun 2013 tentang pengolahan sampah, pasar 16, ayat E, cepat itu. Ya Pak, ya Pak, ya Pak, karena kan kondisinya sekarang aja. Ya, kami mengucapkan terima kasih atas sosialisasi tentang dampak pembakaran sampah. Ya, kami juga, insya Allah nanti kami himbau ke masyarakat yang ada di, usulnya di RT6, RW15, untuk tidak membakar sampah sembarangan lah. Artinya, itu kan merusak lingkungan dan polusi juga gitu ya. Jadi, ya kami, khususnya warga kami, mengucapkan terima kasih kepada tim Satpol PP ya, yang telah, Satpol PP dari Pulau Gadung, yang telah ngasih arahan kepada kami. Dan terima kasih juga atas kunjungannya ke wilayah kami. Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam cuaca panas seperti ini, apa sih, Pak, yang dibutuhkan warga nih, melalui pengurus nih, terus sudah ada yang terdampak kena ispa atau apa? Oh, kalau itu enggak, tapi kalau, apa namanya, yang artinya anak kecil ya, terutama yang meriang gitu, ada gitu kan, apa namanya, karena mungkin, mungkin karena panas ini, kalau kita ya, kita rasakan ya, lebih, lebih, apa, dari tahun-tahun yang kemarin lah gitu ya, itu aja. Mungkin karena cuaca gitu ya, cuaca lebih, lebih panas lah untuk tahun ini. Oke. Dengan siapa, Pak? Saya, Pak Andi Supandi, Ketua RT6, RU15. Kita kan untuk kegiatan hari ini apa? Ya, kita ini tadi giat sosialisasi untuk antisipasi, Pak ya, supaya mengurangi pencemaran udara. Tadi kita sudah sampaikan ke masyarakat untuk tidak membakar sampah, ya, karena mengibatkan pencemaran udara. Kemudian, kami tadi sudah menyampaikan masyarakat untuk sampah, supaya dipilah, ya, organik dan non-organik. Ya, nanti organiknya bisa diolah menjadi pupuk. Kemudian, yang non-organik bisa diolah, didarulang. Ya, tadi kita mesosialisasikan kepada masyarakat, gabung dengan dari Koramil, Koramil Babinsa, Babinsa Kelurahan Cipinang. Kemudian, dari rekan-rekan, dari teman-teman dari Sapo PP Kelurahan Cipinang, maupun kecamatan, kemudian kita pun tadi dibantu juga oleh dari rekan-rekan, dari bisnet. Ya, gitu ya, Pak. Ya, saya mohon pada warga, masyarakat DKI Jakarta untuk tidak membakar sampah. Ya, saya mohon untuk mengurangi pencemaran udara di DKI Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.